Jangan lupa subscribe channel ini ya sobat dan nyalakan tombol loncengnya Halo Sobat Bull Eyes Sobat Kenadair CL415 merupakan pesawat amphibie serbaguna buatan pabrikan Kenadair, Kanada Terkadang pesawat ini juga disebut sebagai Bombardier 415 Super Scoper Pengembangannya dimulai pada tahun 1990-an dengan CL215 Kenadair sebagai dasarnya Seperti lazimnya pesawat amphibie maka pesawat ini memiliki kemampuan untuk take off dan landing dari permukaan air Pesawat ini memiliki letak mesin yang berada di atas sayap utama Tata letak mesin itulah yang membuat pesawat ini menjadi tinggi hingga 9 meter Mesinnya menggunakan dua turboprop Red & Whitney, Kanada PW123AF yang masing-masing menggerakkan empat propeller Kecepatan maksimalnya mencapai 359 km per jam dengan radius jelajah sejauh 2.427 km Pesawat amphibie CL415 didesain untuk mampu melaksanakan beberapa misi seperti platform pemadaman api dari udara, pengintaian, SAR, hingga pesawat transport Ukuran panjangnya sekitar 20 meter, lebar sayap 28 meter, serta mampu diawaki oleh dua orang Sementara untuk bobot kosongnya mencapai 13 ton dan mampu take off dengan beban hingga mencapai 21,3 ton Kenadair CL415 ini juga memiliki kemampuan sebagai pesawat pemadam kebakaran Pesawat ini mampu menyedot air atau water scooping dari situs air yang diangkat Nah, ketika melakukan water scooping, CL415 dapat memindahkan air sebanyak 6.137 liter hanya dalam waktu 12 detik Saat itu, pesawat dapat terbang dengan kecepatan 130 km per jam dengan jarak pengambilan 410 meter CL415 tidak membutuhkan jalur yang lurus untuk melakukan pengambilan air Pilot hanya perlu melakukan manuver di sekitar sungai atau situs air Nah, setelah mendapatkan air yang cukup nih sobat, dapat kembali ke titik api untuk melanjutkan pemadaman kebakaran Kemampuan mendarat dan lepas landas di air menjadikan pesawat ini cocok untuk dijadikan pesawat SAR Dibandingkan wahana lain, CL415 dirasa lebih cepat untuk mencapai sasaran Berkaitan dengan misi SAR, CL415 pun memiliki kemampuan untuk mengevakuasi korban di laut Akibat kecelakaan kapal atau pesawat Selain itu, pesawat buatan Kanada ini juga mampu digunakan sebagai sarana evakuasi medis Untuk memindahkan korban ataupun merawat korban selama dalam perjalanan Sedangkan fungsi andalan lain pesawat ini adalah mampu mengangkut 30 orang Dengan syarat, tanki air diturunkan terlebih dahulu Kenedar CL415 juga dapat digunakan untuk penerjunan statik dan terjun bebas pasukan militer Hal itu dapat dilakukan dengan menambahkan perangkat peralatan penerjunan yang dapat dibongkar pasang sesuai kebutuhan Sobat CL415 telah diproduksi sebanyak 95 unit loh Dan selain Kanada, pesawat ini juga dioperasikan oleh Kroasia, Perancis, Yunani, Korea Selatan, Malaysia, Maroko, Spanyol, Turki, dan juga Amerika TNI Angkatan Udara digadang-gadangkan sempat berminat loh dengan pesawat ini Dan dilaporkan saat ini sedang dalam tahap survei teknis untuk menyesuaikan spesifikasi pesawat dengan kebutuhan operasional Angkatan Udara